hai 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 jadi kali ini aku akan bikin tasel seperti ini jadi kalau kalian pengen tahu gimana cara bikinnya nonton video ini sampai habis di sini aku udah sediain bahan-bahannya ada benang wall papan jepitan sederhana sama gunting pertama-tama ini benang wall nya aku ambil sedikit sepanjang ini aja terus aku gunting dan aku jepit di bagian atas papannya seperti ini deh setelah itu benang wall yang lainnya akan aku lilitkan di sini aku lilitkan itu sekitar 30 kali gitu nih diputar terus sampai dia agak lumayan banyak nah kalau udah tinggal dipotong aja terus yang dijepit tadi talinya kita ikat nih kayak gini terus di bagian bawahnya kita potong seperti ini jadi nanti ini diikat bagian tengahnya ikat mati aja ikat kuat gitu terus aku ambil benang yang lain lagi sepanjang ini terus aku potong sedotannya sedikit sedikit dan sedotannya aku masukkan ke dalam terus aku ikat bagian di sini tuh dengan tali yang tadi tinggal diikat sekuat-kuatnya nah kalau udah kayak gini tinggal kita rapikan aja di bagian bawahnya aku gunting sampai dia panjangnya sama rata gitu terus kalau udah kayak gini bikin yang lainnya juga disini aku ada bikin beberapa delapan tassel gitu setelah itu aku ambil lagi benang terus aku akan masukkan benang itu ke dalam sedotannya sebelumnya ini aku potong dulu jadi dia lebih pendek gitu dan aku masukin deh benangnya ke dalam kayak gini tinggal di tarik setelah itu sedotannya kita keluarkan tadaaa nih lakukan hal yang sama ke tassel yang lainnya juga nah kalau udah terpasang kayak gini tinggal kita pajang deh di kamar kita nih hasilnya bagus banget aku pajang di kepala kasur aku pokoknya kalian wajib banget cobain rumah karena buatnya sangat-sangat mudah banget dan selamat mencoba oke kali ini aku akan bikin tempat kos kaki atau dalam menyebab kayak gini nah pertama bahan yang aku gunakan disini aku ada kain flannel dan disini aku gunakan ada beberapa warna-warna kayak earth tone gitu pokoknya nih aku tumpuk jadi satu flannelnya terus aku gunting deh jadi aku samain gitu ukurannya jadi dia ukurannya sama gitu lalu aku lipat dua kayak gini terus aku gunting bagian tengahnya jadi aku bagi dua gitu ke semua kain flannelnya ya nah disini aku pakai lima kain flannel jadi kalau dibagi dua jadi 10 kain nanti jadinya kemudian disini aku udah siapin lem tembak disini untuk ngelem nanti ke semua kain flannelnya nah disini aku akan lem tiga bagian di kanan tengah sama kirinya disini tuh aku kasih lemnya tia-tia karena ini panas banget jadi harus hati-hati banget nah terus kita tumpuk deh tuh segitu terus aku lem dua bagian lagi di bagian disini sama disini terus tumpuk lagi di atasnya terus lakukan hal yang sama kedua step tadi ke semua kainnya jadi tiga bagian dua bagian tiga bagian lagi terus dua bagian lagi gitu aja terus sampai habis kalau udah ketempel semuanya kayak gini terus dibuka tuh jadinya kayak gini tuh dia ada banyak lubang-lubang gitu terus aku masukin deh ke lemari aku disini terus aku tinggal masukin dalaman-dalaman jilbab aku nih yang rajut aku masukin satu-satu ke dalam bolongan-bolongannya tuh kayak gini jadinya kita lebih mudah banget untuk ngambil dalaman jilbab kita terus juga kita bisa nyusun jadi lebih rapi gitu lebih enak juga dilihat terus itu aku masukin kos kaki-kos kaki aku juga dan selesai mudah banget kan bikinnya cuma dari kain panel aja bisa bikin tempat dalaman jilbab dan kos kaki kita jadi lebih rapi selamat mencoba selamat menikmati